Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rintans Kali ini aku mau memberikan tips kesehatan mengenai caranya Mengatasi mata merah yang berdarah sesuai dengan pengalaman aku ya Oke langsung aja kita bahas ya Jadi teman-teman, menurut artikel yang aku baca Mata merah berdarah itu karena pecahnya pembuluh darah Dan itu disebabkan karena kelelahan mata Di antaranya kurangnya istirahat Terus terlalu banyak main gadget Terus juga bisa jadi karena cedera mata Kayak digosok-gosok gitu dikucek-kucek matanya Itu bisa jadi cedera mata gitu Pada umumnya darah akan kembali diserap dalam 1-2 minggu Tanpa masalah atau kebutaan Jadi buat teman-teman jangan terlalu khawatir Kalau misalnya di bola mata bagian putihnya ini Terdapat darah ya Karena nanti juga akan diserap gitu Tapi kan kita harus ikhtiar ya Jadi shock gitu Gimana sih kalau misalnya ada masalah di mata kita ya kan Oke langsung aja aku bakal cerita tentang pengalaman aku ya Jadi aku itu pernah matanya yang bagian putihnya itu berdarah Kayak gini nih Lalu itu tuh kejadiannya Pada saat bangun tidur Aku ngerasa matanya tuh kayak ada debunya Terus aku kucek-kucek matanya Aku gosok matanya gitu pakai ini Bagian jari yang ininya Dan waktu ngucek-kucek itu kayak kerasa agak perih gitu ya Udah gitu Aku berhenti lah kucek-kuceknya Dan aku tidurin lagi ya matanya Dan setelah bangun tidur Matanya itu kayak Kalau ngelirik tuh kayak sakit gitu Akhirnya aku cek di kaca ya Aku ngaca Dan aku kaget banget Pas ngeliat mata aku ternyata ada darahnya banyak banget Di bagian pinggir Di bagian putihnya ya Akhirnya aku shock Dan aku nanya-nanya langsung ke mama aku Mata aku berdarah gitu Dan mama aku menyarankan untuk matanya itu Jangan di apa-apain gitu lah ya Terus juga menyarankan untuk makan wortel Gitu Soalnya kan wortel kan baik ya untuk mata Jadi disarankan untuk makan wortel Akhirnya makan wortel Dan tapi kurang berhasil guys Setelah beberapa hari tuh matanya gak ada perubahan gitu kan Terus aku baca-baca artikel nih Cari-cari artikel Caranya untuk menghilangkan mata berdarah gitu ya Tanpa harus ke dokter Dan aku cari herbal yang ada di sekitar kita Akhirnya ada yang menyarankan untuk minum air putih Dan akhirnya aku terapi minum air putih Selama beberapa hari Dan memang ada perubahan Sedikit-sedikit tapi ya Sedikit-sedikit banget Jadi darahnya itu kayak buyar sedikit-sedikit Tapi matanya Darahnya ya Darahnya yang ada di mata itu masih tetap tebel gitu Enggak berpudar gitu Enggak pudar matanya Malahan aku jadi beser Bulak-balik kamar mandi Gara-gara banyak minum gitu kan Akhirnya aku cari-cari lagi artikel herbal ya Yang bisa nyembuhin lah Gitu Akhirnya ada yang menyarankan untuk makan mentimun Dan akhirnya aku terapi lagi nih Terapi mentimun Untungnya di rumah ada mentimun Jadi aku bisa langsung terapiin di rumah Dan aku makannya itu kan dari pagi Terus siang terus sore Nah pas besokannya ya Besokannya setelah bangun tidur Aku cek matanya ternyata beneran pudar Pudarnya tuh beneran pudar banget gitu Jadi ya darahnya itu pudar Terus juga warnanya itu jadi kayak merah Pudar gitu lah pokoknya Jadi enggak tebal gitu lah ya Tapi pudarnya itu kayak ada yang ke atas Ada yang ke bawah Kayak darah ditetesin sama air gitu Jadi kemana-mana melebar gitu kemana-mana Tapi warnanya itu udah bener-bener udah pudar lah Tapi enggak sampai ke dalam bola mata yang hitam ini ya Enggak sampai ke situ Darahnya cuman yang diputih aja Cuman nantinya matanya tuh sedikit-sedikit menghilang Eh matanya Darahnya itu sedikit-sedikit menghilang Tapi Menghilangnya itu cepat gitu Dalam waktu kalau gak salah 3 hari Itu udah normal lagi Matanya udah bersih lagi lah dari darah gitu Jadi buat teman-teman jangan khawatir Kalau matanya teman-teman berdarah di bagian putihnya ya Dan kalau misalnya Teman-teman makan herbal Mentimun Atau air Itu reaksinya bakal kayak gitu Jadi teman-teman jangan Khawatir Jangan panik Darahnya menyebar kemana-mana gitu Karena reaksinya memang seperti itu Untuk pudar gitu Pudar sedikit demi sedikit gitu teman-teman Semoga teman-teman yang memiliki masalah mata yang sama Itu cepat sembuh ya Dan setelah makan herbalnya Berhasil Dengan cepat gitu Cepat sembuhnya Dan juga Videonya semoga bermanfaat Dan memuaskan ya Oke teman-teman Itulah tips kesehatan aku di video kali ini Dan juga teman-teman Jangan lupa klik subscribe-nya Dan juga klik tanda loncengnya ya Karena di video selanjutnya Aku akan ngebahas lagi tips-tips yang lainnya Oke Pokoknya jadwalnya setiap hari Kamis Aku bakalan kasih tips Yang bermanfaat buat teman-teman Oke Oke kalau gitu sampai disini dulu video kali ini Dan Assalamualaikum Wr. Wb Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya